Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya Semoga hari ini kalian semua Senantiasa dalam keadaan sehat Dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan hari ini Untuk pelajaran Quran Hadis Kita memasuki materi yang ketiga Yaitu untuk materi hari ini Memahami isi kandungan surah Al-Kafirun Sebelumnya marilah kita awali Pembelajaran hari ini dengan membaca Basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Bu Guru akan membacakan Tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu Yang pertama Peserta didik mampu menjelaskan Isi kandungan dari surah Al-Kafirun dengan benar Yang kedua Peserta didik mampu mengkomunikasikan isi kandungan surah Al-Kafirun dengan benar Inilah tujuan pembelajaran hari ini Kita langsung saja memasuki ke materi Yaitu Memahami isi kandungan surah Al-Kafirun Yang pertama Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat Dan termasuk golongan surah Makhia Apa itu surah Makhia? Surah Makhia adalah Surah yang diturunkan di kota Mekah Atau Surah yang diturunkan Sebelum Rasulullah SAW Hijrah ke Madinah Nah kemudian Surah Al-Kafirun merupakan urutan Surah yang ke 109 Di dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun Diturunkan setelah surah Al-Ma'un Surah ini terletak di antara Surah Al-Kawusar Dan juga Surah Al-Nasr Kemudian Al-Kafirun artinya orang-orang kafir Orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah SWT Nah Sebab diturunkannya surah Al-Kafirun Itu karena kaum Qurais yang tidak henti-hentinya Mencari cara untuk menghentikan Rasulullah SAW Dalam menyebarkan Agama Islam Nah pokok kandungan Surah Al-Kafirun disini Yang pertama Surah ini dinamakan Al-Kafirun Karena berisi seruan Terhadap orang-orang kafir Jadi Surah ini merupakan penegasan Bahwa tidak boleh mencampur adukan Agama dan akidah Sebagaimana yang ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy Yang kedua Pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW Tidak akan menyembah Apa yang disembah oleh orang-orang kafir Yang ketiga Nabi Muhammad SAW Tidak akan pernah mengikuti Ajaran orang kafir Yang keempat Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW Dan para pengikut beliau Bukanlah Tuhan yang disembah Oleh orang-orang kafir Kemudian Yang kelima Usaha orang-orang kafir Untuk melarang dakwah Nabi Muhammad SAW Tidak akan pernah berhasil Nah inilah pokok kandungan Dari Surah Al-Kafirun Surah Al-Kafirun ini merupakan penegasan Bahwa tidak boleh mencampur adukan Agama dan akidah Atau keyakinan kita Sebagaimana yang ditawarkan oleh Orang-orang kafir Yaitu kaum kafir Quraisy Nah Rasulullah SAW Itu menolak tegas Ajakan kaum kafir Quraisy Untuk menyembah berhala Walaupun hanya sesaat Dan dengan tujuan apapun Hal ini juga menunjukkan bahwa Perbedaan sesembahan Dan ibadah kaum muslimin dengan Orang-orang selain mereka Kemudian di Surah Al-Kafirun ini Juga menegaskan Tidak ada kompromi Tidak ada kerjasama Yang memadukan antara Dua keyakinan yang berbeda Nah Jadi Surah Al-Kafirun ini Juga mengajarkan Tentang toleransi Untuk tidak memaksakan Orang lain dalam Keyakinan dan beribadah Agama adalah Sebagaimana pilihannya Dan semua orang akan mendapatkan Balasan sesuai Pilihan yang diambil Meskipun Kita Yang beragama Islam Dengan agama-agama yang lain Kita harus Saling menghormati Begitu ya Nah inilah Penjelasan Untuk materi hari ini Untuk evaluasi Ada empat soal Silahkan kalian Kerjakan di buku tulis kalian Yang pertama Apa sih sebab Diturunkannya Surah Al-Kafirun Kemudian yang kedua Dimanakah Surah Al-Kafirun itu Diturunkan Yang ketiga Ada banyak agama Yang dianut oleh Masyarakat di Indonesia Yaitu agama Islam Yaitu agama Islam Buddha Dan Kristen Sebagai sesama Pemeluk agama tersebut Kita harus saling menghormati Apa sebabnya Nah silahkan Silahkan Kalian tuliskan Alasannya Pasti Masing-masing Dari kalian Jawabannya Berbeda Yang keempat Bagaimana sikapmu Jika ada tetangga Non-Muslim Atau beragama Selain Islam Yang ingin Belajar agama Islam Kepadamu Silahkan Untuk menuliskan Alasannya Oke Terima kasih Kalem hikmah Barang siapa Yang menunjukkan Pada kebaikan Maka baginya Pahala Seperti pahala Orang yang mengerjakan Kebaikan itu Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan Jangan lupa Meski kalian Belajarnya Masih di rumahnya Masing-masing Harus tetap semangat Untuk mengerjakan Tugas-tugas Yang Bapak Ibu Guru Berikan Terima kasih Pembelajaran ketiga Selesai Marilah kita Akhiri Pembelajaran hari ini Dengan Membaca Hamdalah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Bukuru Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih